konon beliau adalah sosok wanita yang bisa menaklukkan hewan buas ular ya ular-ular berbisa ini adalah sosok semar ya kayak semar ada bekas lumpang namun terpotong separuh ya ini banyak sekali memang artefakt ini apa kayak pecok dari batu ya memang ini adalah bagian dari komponen candi kemungkinannya berarti disini ada peradaban kuno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejarah rahayu kali ini saya berada di Desa Sekar Gadung kecamatan Pungging Kabupaten Mojogerto Provinsi Jawa Timur nah di penelusuran kami kali ini saya akan mengajak teman-teman telusuri Nusantara untuk melihat sebuah makam keramat begitu yang masih diuri-uri oleh masyarakat sampai saat ini nah seperti apa lokasinya dan tempatnya tetap ikuti perjalanan kami jadi seperti ini teman-teman lokasi area menuju makam yang konon dipercaya bernama sebagai Nyai Pandansari ini agak menanjak karena berada di kaki gunung ini kita harus melewati jalur ini ya nah ini ada batu yang diukir semar ya sangat unik sekali teman-teman oke kita lanjut ke makam Nyai Pandansari konon beliau adalah sosok wanita yang bisa menaklukkan hewan puas yakni hewan ular ya ular-ular berpisah seperti itu nah sebelum memasuki area lokasi ini di sampingnya ada sebuah sebuah apa musola ya dan disekelilingnya seperti ini teman-teman sangat indah sekali cukup terik ya karena ini kita di siang hari nah kita akan masuk ya teman-teman nah ini ada sebuah patung sebuah patung apa ini burung kecil ya dan ini ada sosok wanita ya memakai sebuah makota dan kalung seperti ini memakai di baju emas ya di kanan dan kiri ini juga ada ini melambangkan dijaga pengawal dua wanita memang ini benar-benar dikeramatkan Assalamualaikum ya ahli kubur rahayu 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 nah inilah makam Nyai Pandansari sebelum kita masuk kita coba melihat di lokasi tempat ini tuh iya banyak sekali artefak nah ini yang paling unik ah ini adalah sosok semar ya kayak semar loh ini Sabdo Palon nah ini kan berbentuk mempunyai tubuh yang sedikit gendut ya di bagian sini ini ini adalah identik sosok-sosok bila pewayangan itu semar itu ya atau lebih familiar juga Sabdo Palon nah ini ini memang sangat dikeramatkan ditumpuk di batu-batuan ini ya dan ditaruh di atasnya nah ini teman-teman ada bekas lumpang namun terpotong separoh ya ini banyak sekali memang artefak oh ini apa kayak pecok dari batu ya teman-teman kapak ya kapak dari batu nah unik lagi ada ukiran relif ya teman-teman iya memang ini adalah bagian dari komponen candi kemungkinannya berarti di sini ada peradaban kuno yang ada di lokasi ini banyak sekali loh ini ukiran motif di bagian pinggir candi itu kita lanjut lagi teman-teman oh ini ada lagi ya ini kok kayak ular ya kayak ular ini di semen sebetulnya ini satu komponen disambung ya di bagian bawahnya ini bener-bener komponen dari sebuah candi nah ini juga ada batu apa batu persegi empat ini bener-bener komponen candi ya banyak sekali motif-motif lagi ini apa namanya sebuah pipisan untuk deplok itu ya berarti ada sebuah pemukiman ya seperti wayang itu seperti prasasti mana ini iya iya ini seperti gunungan ya kalau kita lihat gunungan dari wayang itu ngeblur ya di sini ya ya Allah ya ini kita berniat semata-mata untuk menguri-uri peninggalan leluhur kita pakai nah ini ada motif lagi ya seperti komponen yang ada di sana tadi mirip apakah ini pecahan dari batu itu dan ini ada lagi teman-teman ini bagian apalagi banyak sekali di sebelah sini juga seperti apa lingga ya lingga kecil ya banyak motif motif artefak kuno berbagai macam bentuk di sini oke memang berarti di lokasi ini ada sebuah peradaban yang masih belum terungkapnya kita turun teman-teman nah ini ada macan ya kita masuk Mas ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Rahayu 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 ya seperti ini teman-teman jadi lokasi makam ini merupakan makam yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat yang konon beliau merupakan sosok yang sangat terlatih dalam menjinakkan hewan-hewan puas ya seperti ular mungkin juga macan juga ya karena ada sosok macan di depan disebut juga menurut salah satu warga ini adalah sosok apa ratu ular ya bisa dikatakan seperti itu ada sangkut paut dengan beberapa peninggalan gua yang tidak jauh dari lokasi ini ya karena di lokasi itu juga banyak sekali ular kemungkinan memang di area ini banyak ular yang akhirnya beliau ini adalah sosok yang bisa menjinakkan karena ular-ular yang ada di sini begitu meresahkan memangsa hewan-hewan warga ya hewan-hewan peliharaan seperti kambing sapi akhirnya sosok beliau inilah yang menjaga desa ini yang sampai saat ini masih dikeramatkan ya kita berdoa sejenak nanti kita akan lanjut lagi mereview di sekelilingnya ya teman-teman Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa kita akan lanjut berkeliling di sebelah kiri ya melalui pintu depan ini dan disini juga ada tempat bersajian untuk membakar kemenyan dan dupa ya memang hal-hal seperti ini memang artinya tetap dikeramatkan dan disakrakkan oleh masyarakat kita lanjut ke sebelah nah ini langsung menuju ke sebuah musola yang berada di area lokasi ini jadi seperti ini adem ya lokasinya berada di atas dan itu ada pemandangan yang indah loh kalau kita nyangkruk di sini loh gunung ya ini kemungkinan gunung semaya ayah kemungkinan pawitra ya karena ini dekat juga dengan pacet judan oke mungkin untuk penelusuran kami kali ini seperti itu yang bisa saya sampaikan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejarah rahayu 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 selamat menikmati